Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta naturalisasi pemain keturunan di luar negeri dilakukan demi Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Borong 1.500 tiket. Pengusaha dari Korea Selatan yang ada di Indonesia ingin tunjukkan dukungannya pada Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa tidak ada tawar-menawar dengan pelatih Shin Taeyong soal target Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Prabowo sangat berambisi membawa pulang pemain keturunan di luar negeri untuk membela Timnas Indonesia. Tekad itu sudah lama digaungkan oleh Prabowo. Dia menegaskan bahwa sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia sehingga Timnas Indonesia harus bisa lolos ke Piala Dunia 2026 demi mewujudkan hal tersebut. Meski tidak banyak yang tahu, sebenarnya Prabowo dekat dengan dunia sepak bola. Dia memiliki wadah pembibitan untuk generasi muda yakni Garuda Yaksa Football Academy. Karenanya, tidak heran kalau Prabowo membandingkan negara seperti Ghana, Nigeria, dan Arab Saudi yang berhasil mengalahkan Argentina dan tampil di Piala Dunia. Prabowo heran kenapa Indonesia tidak pernah bisa masuk ke Piala Dunia. Hal tersebut menjadi alasan baginya tidak pernah menyaksikan Piala Dunia di televisi, semata-mata karena dirinya tidak melihat Indonesia tidak ada di Piala Dunia. Saya kurang bersemangat menontonnya karena tidak ada Indonesia bermain, tandasnya. Untuk mewujudkan tekad agar Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia, Prabowo bahkan meminta agar pemain keturunan yang tersebar di luar negeri dibawa pulang. Kalau perlu kita cari pemain yang hebat keturunan Indonesia di luar negeri. Kan banyak, iya kan? Sebut dia. Bahkan Prabowo berseloroh, andai ada pemain luar negeri yang punya darah Indonesia agar direkrut. Langkah naturalisasi pemain perlu dilakukan untuk mengangkat prestasi dari tim nasional. Namun yang terpenting baginya adalah pemain naturalisasi tersebut memiliki darah dan keturunan Indonesia. Yang penting merah putih harus bisa berkibar di Piala Dunia, tegasnya. Seperti diketahui, saat ini Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Taeyong berada di jalur yang tepat untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Pertama, melalui round 3 kualifikasi Piala Dunia dengan lolos di posisi runner-up. Kedua, melalui round 4 kualifikasi Piala Dunia baik lolos langsung sebagai juara grup atau fase playoff. Hal tersebut tentu saja tidak mustahil diwujudkan, termasuk dengan dukungan dari pemerintah. Dukungan tersebut diantaranya adalah dengan mempercepat proses naturalisasi pemain seperti Kevin Dix yang saat ini masih menunggu diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Belum lagi beberapa pemain potensial yang dapat direkrut untuk menjalani proses pewarga negaraan. Bahkan PSSI sendiri menyebut bahwa di luar negeri ada 300 nama pemain yang potensial untuk menjalani proses naturalisasi. Kemudian pindah federasi untuk bisa membela Timnas Indonesia di ajang Piala Dunia 2026. Borong 1500 Tiket Pengusaha dari Korea Selatan yang ada di Indonesia ingin tunjukkan dukungannya pada Timnas Indonesia. Dilansir dari salah satu media Korea Selatan, yakni Yonhap News, disebutkan bahwa seorang pengusaha asal Korsel di Indonesia nantinya akan memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia, yakni dengan memborong 1500 tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, tepatnya pada laga Timnas Indonesia versus Jepang, yang diselenggarakan di GBK pada 15 November 2024 nanti. Meski begitu, apa yang membuat pengusaha Korea Selatan ini bisa mendukung Timnas Indonesia? Katanya ada efek Shin Tae-yong. Menurut tulisan dari media Yonhap News, dikatakan bahwa dukungan ini memang didasarkan atas saran pelatih Timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong, di mana sosok dipanggil STY ini meminta dukungan kepada para warga Korea yang berada di Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu pengusaha asal Korea Selatan yang menaungi kelompok manufaktur dan ekspor sepatu lokal di Indonesia, yakni Song Chang-geun, terlihat sudah membentuk regu untuk mendukung Indonesia. Ketika diwawancara, Song Chang-geun juga mengatakan bahwa hal ini akan semakin meningkatkan kedekatan antara orang Indonesia dan Korea. Ketika Ketua Song memberitahu pengusaha Korea tentang fakta ini dan meminta mereka untuk berpartisipasi, sekitar 20 orang berpartisipasi secara serempak, dan mendapatkan 1.500 tiket senilai masing-masing 60.000 won atau 675.000 rupiah, tulis media Yonhap pada Rabu 30 Oktober 2024. Selain itu, Song Chang-geun juga mengatakan bahwa efek Shin Tae-yong sejak melatih Timnas Indonesia sangat terasa bagi orang Korea Selatan, karena berkat perjuangannya, kecintaan masyarakat lokal atau Indonesia terhadap Korea Selatan terlihat makin jelas bertumbuh. Sejak pelatih baru, Shin Tae-yong menjabat. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea jelas telah tumbuh. Jika kita membentuk Tim Penyemangat Bersama di bawah naungan ini, dengan keadaan ini saya berharap hubungan persahabatan antara kedua negara akan meningkat, ujar Song. Terakhir, media tersebut juga menjelaskan bahwa nantinya tiket ini akan dibagikan kepada warga-warga yang ada di Korea. Terutama siswa sekolah, karyawan perusahaan Korea, serta tim Sorak yang khusus dibentuk untuk mendukung Timnas Indonesia saat laga melawan Jepang di 15 November nanti. Ketua Umum PSSI Erik Thohir menegaskan bahwa tidak ada tawar-menawar dengan pelatih Shin Tae-yong soal target Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Erik Thohir mengatakan bahwa target yang harus dicapai pelatih Timnas Indonesia itu adalah membawa timnya masuk ke empat besar klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Erik Thohir yang juga Menteri BUMN itu menyebut bahwa Shin Tae-yong harus segera membawa suat Garuda bangkit dalam laga mendatang. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 dan 19 November 2024. Termasuk evaluasi untuk coach Shin Tae-yong bahwa target kami harus masuk empat besar di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar, kata Erik Thohir di Jakarta. Kita lihat lagi maksimal dua laga kandang lawan Jepang dan Arab Saudi yang rankingnya jauh di atas kita. Sambungnya, Erik Thohir mengungkapkan jika pasukan merah putih bisa mendulang poin dalam dua laga mendatang, maka bukan hal mustahil target tersebut bisa tercapai. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kelima pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kembali lagi, kalau kita dapat poin di dua game ini, bisa jadi tabungan untuk masuk ranking 3 atau 4 supaya bisa playoff lagi. Jelas, Erik Thohir. Selain itu, Erik Thohir memuji prestasi yang diperoleh Timnas Indonesia di berbagai kategori usia. Empat Timnas Indonesia di berbagai kategori usia lolos ke Piala Asia. Terima kasih telah menonton!